Hal itu disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Batu, AKP Jepson Sitorus, Senin Sore di Polres Batu. Polisi menyebut setelah mendapat laporan adanya mahasiswa yang mengikuti kegiatan pembaikatan UKM Pencaksilat Pagar Nusa, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, di Coban Rais, polisi langsung menghentikan kegiatan tersebut. Jepson juga menyebut jarak meninggalnya kedua mahasiswa tersebut berdekatan. Pertama, Faisal yang meninggal saat dibawa ke Puskes Mas Karangploso, kemudian Miftah Rizky Pratama yang meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit Karsau Sada Batu. Kegiatan yang rencananya digelar selama tiga hari itu disebut tidak berizin. Polisi pun sudah mengumpulkan barang bukti berupa dokumentasi kegiatan. Jadi antara korban yang pertama yang dibawa ke Lamongan dengan korban yang dibawa ke Bandung, itu selisih waktunya hanya sedikit. Jadi setelah Lamongan ini... Setelah yang Lamongan ini jatuh sebelum mudu, kemudian dari panitia mengumpulkan. Itulah yang rekan-rekan mungkin dengar ada yang jongkok. Kemudian di situ panitia menyuruh peserta ini untuk jongkok. Pada saat sebelum jongkok ini, yang korban kedua jatuh kemudian dibawa ke Karsau Sada. Sementara dugaan kegiatan tersebut menguras fisik peserta juga masih dalam penyelidikan kepolisian. Kedua korban telah dibawa oleh pihak keluarga dan dimakamkan. Polisi menambahkan, jika kemudian ditemukan fakta-fakta mengarah ke tindak pidana, maka akan dilakukan tindakan otopsi. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!